Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Berjumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden Video kali ini Saya akan Mereview Hidroponik sederhana Menggunakan barang kas Untuk tanaman Salada seperti ini Ini salada merah Nah, ini hasil tanamnya Ini sudah siap panen Umurnya Saya tidak mencatat Perkiraan ini 40 hari 40 hari setelah Semai Jadi umurnya Sudah Siap panen Biar tidak pahit Tapi ini sudah mulai membentuk batang Nah, seperti ini Kawan-kawan Saya berbagi ini Bagi kawan-kawan yang Keterbatasan Apa namanya Dana Jadi tapi tetap Bisa berhidroponik Nah, seperti ini Ini Netpotnya Menggunakan Tempat es krim Bekas ya Nah, seperti ini kawan-kawan Kemudian Kemudian Untuk Wadah nutrisinya Atau tandon nutrisinya Saya menggunakan Toples Sosis Sementara Pembungkusnya Saya menggunakan Daun pisang Ini dibungkus daun pisang Nah, seperti ini Nah, sekarang kita akan buka Isi di dalamnya itu Seperti apa Oke ya Oke, saya akan buka dulu Ini ya Biar kelihatan di dalamnya itu Seperti apa ya Nanti juga kita akan ukur Berapa sih nutrisi Yang saya gunakan Sehingga Sayuran ini tumbuhnya Seperti ini Nah Kawan-kawan Bisa lihat Dan Habis saya review ini Sekalian mau di Menen ya kan Sudah Tidak sabar rasanya Membuat salad Dengan salada merah Ini sebenarnya salada merah sih Tapi Dia agak kehijau-hijauan Nah, ini ya Saya robek Nah, ini kawan-kawan Nah, sudah separuh nih Nutrisinya Nah, ini nutrisi Kawan-kawan Nutrisi di dalamnya Jadi tidak berlumut ya Kalau diselimuti dengan Daun pisang Nah, untuk periode berikutnya Juga nanti Diselimuti kembali dengan daun pisang Jadi, satu kali panen Dia dicoklat begini nih Bungkusnya Nah, untuk cara semai Dan pindah tanamnya Kawan-kawan bisa lihat di kolom deskripsi Atau di atas ya Di rekomendasi video Caranya cukup sederhana Kawan-kawan Nah, saya akan buka Nah, ini menggunakan Sistem Pick ya Pakai sumbu Itu kawan-kawan Nah, sumbunya ini Ini bukan kain flanel Kawan-kawan Sumbunya Sumbunya ini dari Serabut pelepah kelapa Kawan-kawan bisa lihat di video Saya sebelumnya Itu ada Apa namanya Semai dengan sabut kelapa Juga Kain flanelnya menggunakan sabut kelapa Ini akarnya cukup Bersih ya Nah, ini Hasil Panelnya Nah Mumpung saya ada TDS Saya akan ukurkan Buat kawan-kawan Berapa sih Nutrisinya Begitu ya Kalau untuk PH Saya tidak terlalu Sering mengukur ya Kalau menurut standar Para senior yang saya baca-baca Itu ada bilang 7 boleh Ada 6,5 Boleh Jadi saya tidak Terlalu mengukur PH Yang saya ukur itu adalah Nutrisi Ini nutrisinya 646 Posisi sekarang Nah, biasanya saya isi itu Di kisaran 700 Maksimal itu 800 BPM Nah, saya menggunakan Nutrisi sayur daun Tapi saya akan coba Ukur PH-nya itu Berapa sih PH airnya Nah Ini masih turun ya Nah, untuk Matahari Ini posisinya Agak banyak ya Karena Ini kan portable Bisa dipindah-pindah Nah, ini Lebih dari 4 jam Kena matahari Dari pagi Sampai siang Ini kawan-kawan Nah Ini posisi PH airnya Di bawah 8 Yang pasti Tapi ini masih turun Mungkin 7 Nah, ini kisaran 7,8 7,8 7,9 Masih turun Artinya ini Di bawah 6,5 Sampai 7 Berarti ini Lebih ya Termasuk Termasuk basah Sudah mulai Masuk basah Nah Tapi kawan-kawan Bisa lihat Hasil Sayurnya Sudah seperti ini Kalau saya ini Sudah cukup Bagus ya Seperti ini Nah, mungkin Kalau kawan-kawan Yang senior Mungkin bisa Lebih baik Daripada ini Tapi karena ini Hanya sistem Wig Kalau menurut saya Sudah bagus Saya juga Tidak Tidak Mengontrol Airnya ya Setiap saat Tidak Mengobok-obok Airnya Begitu Saya biarkan saja Seperti Diisi air Terus disimpan Begitu saja Nah Bagi kawan-kawan Yang tertarik Untuk Menanam Sayuran Di rumah Seperti selada Ini Seperti doponik Bisa Menggunakan Barang-barang bekas Seperti ini Bisa tetap Menikmati sayur Segar Bebas Seperti sida Oke ya Kawan-kawan Saya kira itu Review Sayur Salada Hidroponik Tol bekas Kali ini Semoga video ini Menginspirasi Dan Memberi manfaat Kawan-kawan Semua Selamat Bercocok Tanam Secara hidroponik Semoga Sayurnya Tumbuh subur Bagi kawan-kawan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Nyalakan lonceng Untuk mendapatkan Update Dari kami Jika ada Hal-hal yang Perlu Didiskusikan Silahkan tulis Di kolom komentar Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya